Setelah buron selama kurang lebih 3 minggu, akhirnya 4 orang tersangka skimming bank Sulut Go sebesar 5,4 miliar rupiah berhasil ditangkap di Tres Krimsus Polda Sulut pada Rabu 20 Juli 2022 yang lalu. Para tersangka ditangkap personil kepolisian di dua lokasi, yaitu di Provinsi Bali dan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Empat orang tersangka yang terdiri dari dua orang pria warga negara asing asal Bulgaria dan dua orang wanita warga negara Indonesia tiba di Bandara Samratulangi Manado pada Jumat sore dengan kawalan ketat dari para personil di Tres Krimsus Polda Sulut yang dipimpin langsung oleh Dir Krimsus Polda Sulut Kombos Polnas Riyadi. Saat ditemui media di Bandara Samrat Manado, Dir Krimsus Polda Sulut Kombos Polnas Riyadi mengatakan para tersangka ini telah melakukan kejahatan skimming di Manado sejak Januari lalu dengan kerugian awal sebesar 1,7 miliar rupiah namun karena tidak segera dilaporkan oleh pihak BSG. Maka para tersangka kembali melakukan kejahatan ini pada awal bulan Juli 2022 lalu. Ini kita telah mengungkap jaringan internasional skimming atau pencurian data perbankan yang terjadi di wilayah Sulut. Sebenarnya kejadian ini telah terjadi pada bulan Januari di Bank Sulut Go dengan kerugian nasabah sampai 1,7 miliar. Tapi pada saat itu Bank Sulut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga ini yang dimanfaatkan oleh para jaringan-jaringan ini untuk mengulang kembali. Akhirnya pada bulan Juli mereka kembali ke Manado sini untuk memasang alat skimming terutama di Bank Sulut pada bulan Juni yaitu di 26 gerai ATM Bank Sulut Go. Kemudian telah 26 dipasang mereka melakukan 634 transaksi ilegal. Kalau kita hitung kerugiannya dari Januari sampai dengan Juli, nasabah Bank Sulut Go telah dikuras rekening mereka sejumlah 5 M 400 juta. Para tersangka adalah lelaki Martin Ivanov Stanishev alias Alex Martin warga negara asing asal Bulgaria, perempuan Karliwati Mena berasal dari Ambon yang diamankan di Provinsi Bali, dan lelaki Valentin Kostadinov warga negara Bulgaria dan perempuan Arilu Fitrasari asal Surabaya yang ditangkap di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Polisi masih mengejar satu orang daftar pencerahan orang atau DPO, yaitu seorang warga negara asing yang adalah bagian dari sindikat skimming bank ini, dan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Para tersangka langsung dibawa ketahanan Polda Sulut dan akan diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.